Pemirsa penyelundupan narkoba jenis ganja untuk seorang rapidana berhasil dikagalkan oleh tiga petugas sipir rutan Salimba, Jakarta Pusat. Ganja itu disembunyikan dalam kemasan daun teh dan diantarkan oleh pengemudi ojek online. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik upaya penyelundupan narkoba ke dalam rutan Salimba, Jakarta Pusat. Menggunakan jasa ojek online, seorang pemudi ojo datang dengan membawa sebuah paket yang langsung diserahkan ke petugas sipir rutan. Curiga dengan isi paket yang terlihat mencurigakan, petugas melakukan pemeriksaan X-ray. Benar saja, di dalam paket yang dikemas bersama bibit daun teh itu, petugas mendapati paket ganja kering seberat 1 oms. Sayangnya, tidak ada nama pengirim atau penerima yang tertera pada kotak paket, meski diduga untuk seorang narapidana di dalam rutan. Petugas dan kepolisian masih menelusuri pemilik paket ganja ini. Yang menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam rutan Salimba, Anda bisa bayangkan dengan jumlah barang bukti sekitar hampir 1 oms, itu sudah diserahkan kepada pihak polisian. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya kenaikan pangkat yang diberikan apresiasi, tapi prestasi dan kinerja teman-teman di rutan Salimba. Berkat kesigapan, tiga petugas sipir dalam menggagalkan upaya penyelundupan narkoba, ketiganya yakni Ahmad Suryono, Riko Panggama, dan Indra langsung mendawat penghargaan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Selain itu, 113 petugas rutan Salimba yang berprestasi juga diberikan kenaikan pangkat. Dari Jakarta Pusat, Rari Sanjaya, Ayus Melaborkan.